Shit, gue nembak wanita, anjir! Ya, selamat datang di Clean Zone Live! Jadi, ada siapa aja di sini ya? Terus, habis itu apa lagi ya? Kita ngomongin 2021 dulu lah. Tapi, ntar aja sambilnya gitu. Gue pengen menyapa kalian yang di tahun 2022 gitu. Kalian ada apa di sini ya? Jadi, di tahun 2021 kemarin itu gue udah ngalamin apa ya? Macem-macem gitu. Udah ngalamin, ngelewatin suatu macem hal gitu kan. Banyak hal apa ya? Banyak yang... Fuck! Banyak yang dimana ya? Gue sendiri bingung gitu ngadepin 2021 gitu. Tapi, apalagi di tahun 2022 ini gitu. Di tahun 2021 itu gue ngalamin apa ya? Banyak macem-macem gitu. Kita start dari Januari ya. Kita bahas di bulan Januari dulu gitu. Januari 2021. Gue udah mulai bikin video belum ya Januari 2021. Dulu dulu. Oh, mampus. Jadi, di 2020 itu apa ya? 2020. Dulu kita 2020 segala macem kan. Gak bikin video segala macem gitu. Capek istirahat segala macem. Akhirnya bisa balik lagi. Terus, 2021. 2021 Januari. Desember lah. Tapi, anggap aja Januari. Itu bener-bener apa ya? Itu bener-bener momen yang memorable gitu lah. 2021 Januari itu. Kalau gak salah, gue start nyoba dapet mic baru ini kan. Dari-dari hasil donasi segala macem orang-orang gitu. Baru awal beli mic segala macem. Terus, nyicil. Bukan nyicil sih ya. Sables ya itungannya. Nabung lah. Beli mic. Terus, song card segala macem. Yang dimana gue masih ingat dulu jaman-jaman yang bikin video bancotan gitu. Pake, pake apa? Pake mic headset. Call of duty gitu. Suaranya burung, suaranya apa gitu. Tapi, suruh 5 gitu. Bisa gitu. 2021 kelar. Limit segala macem. Suara burungnya gimana? Bandingin video tahun 2019 sama sekarang terakhirnya. Suaranya, kalau kalian tau, suaranya pasti beda. Jelas lah beda lah. Dari yang dimana pake headset. Headset apa adanya? Ada apa-nya gitu. Langsung, terus ganti kayak gini. Kliknya. Lebih proper lagi ya kan. Improve. Ini bener-bener kayak. Gue anggap itu improvement yang bener-bener. Oke, but gitu. 2021 kelimit segala macem. Gue improve, improve. Gue masih ingat pada saat itu ada video penting gitu. Tapi, suaranya besar sebelah gitu kan. Munculnya sebelah gara-gara gue belum, belum apa. Belum tau settingannya gimana gitu. Tapi, akhirnya oke gitu. Dikasih tau orang-orang gitu. Gue jadi mobil soal audio. Dikasih tau orang-orang gitu kan. Oh, anak sehat. Fuck. Di 2021 sempetnya kayak gitu tadi. Beli-beli ini, beli itu. Gue ngerasa, wah gila. Video bacotan improve gitu kan. Video bacotan itu kualitasnya. Wah gila, bisa naik nih gitu kan. Akhirnya mulai. What, what, what. Gue Januari, Februari 2021. Bikin ini, bikin ini gitu kan. Video ini suaranya oke nih. Asik nih, asik nih gitu kan. Cakep gitu. Terus aman-aman. Lanjut lagi ke bulan Februari gitu. Februari, tetep bikin video. Masih aman, gak ada apa-apa. Amar. Itu tapi gue udah mulai apa ya. Gue coba step up gitu lah. Coba nyari kehidupan di luar gitu kan. Soalnya, gila. Gue wisuda berapa bulan. Gak cari. Berapa wisuda. 8 bulan, 9 bulan. 9 bulan. Gue gak cari-cari tempat di luar sana gitu kan. Nyari-nyari pengalaman segala macem. Tapi, langsung-saudah pengen main dulu lah. Nyantai lah gitu kan. Lulus tahun 2020. 8 bulan. Yaudah bikin video. Terus segala macem. Terus akhirnya mulai nyari-nyari. Februari nyari. Ya susah sih gitu. Coba AE gitu. Februari gak dapet. Maret. Maret. Maret cari-cari lagi gitu. Gue masih, gue lupa. Maret itu bikin video gak ya? Lupa. Tapi bikin video gak ya Maret itu. Tolong. Anjir. Jangan ketahui. Jangan. Anjing gue mati kena ini. Setan. Ngebek lagi animasinya. Maret awal gue udah mulai kayak bingung gitu kan. Ya bukan bingung. Tapi bertanya-tanya gitu. Bertanya-tanya. Gue perasaan naruh segini banyak. Gak ada apa-apa gitu. Gue naruh segini banyak kok ya. Mana hasilnya gitu. Mana ya gitu. Akhirnya ya akhirnya ya. Ya God bless sih untungnya dapet juga gitu kan. Antara bulan Maret itu kayak gimana. Akhir Maret awal April. Gue kayak apa ya. Percaya gak percaya sih sebenernya gitu. Tapi gue akhirnya dapet gitu kan. Kayak oke gitu. Boleh lah buat set. Ngaco ngaco ngaco. Kayak oke lah gitu buat awalan gitu kan. Ya dari omongan keliatan smooth sih. Keliatan smooth smooth. Gak ada apa-apa sih. Cuma ya gila kalau didetailin ya. Libet panjang ceritanya. Tapi akhirnya dapet gitu kan. Akhir Maret awal April gitu. Gue ngelakuin sesuatu yang apa ya. Kayak wah gila gue akhirnya keluar rumah nih. Wah gila gue akhirnya gak ngenolep aja nih gitu kan. Udahlah ngenolep gitu. 8 bulan dari lulus ngenolep itu. Gila gue kangen sebenernya gitu. Iya bener. Gue kangen masa-masa. Maaf rasa-rasa apa ya. Lo kayak apa ya kan. Gak ngapa-ngapain gitu loh. Bukan gak ngapa-ngapain. Tapi ya dibilang kegiatan ya. Di rumah full di rumah gitu ya. Enak sebenernya. Kayak lu bangun segala macem ya kan. Ngerjain sesuatu di rumah. Gak bingung apa. Gak bingung telat atau apa. Ya fleksibel juga gitu kan. Tapi ya selama 8 bulan. Kalau ceritanya di. Gak tau ya. Ceritanya di rumah terus ya. Yaelah lu masih umur berapa sih gitu loh. Buat gue sendiri sih kayak gitu gitu. Masih umur berapa sih. Gue kalau misalnya gak keluar ya mana tau gitu. Tentang cara mendapatkan gadis gitu kan setan. Mulai nih omongannya gadis-gadis nih. Ya akhirnya keluar gitu. Wah akhirnya keluar rumah nih. Mulai merasakan. Jadi apa ya. Jadi manusia apa. Manusia pada umumnya gitu. Sip. Mantap bos. Pengsok. Biji bapak kau pecah. April. April gue mulai awal kerja segala macem. Kenal dunia baru. Oh kayak gini-gini-gini nih. May. Juni. Juli segala macem. Kayak selama April sampai akhir November lah katakanlah. Gue ngerasa apa ya. Gue ngerasa kayak gue beda. Gue bukan Wolf yang dulu lagi gitu. Gue bukan Wolf yang tahun 2019 atau Wolf tahun 2020 gitu. Gue ngerasa beda aja gitu. Di tahun bulan November gue ngerasa gue bukan Wolf yang dulu lagi gitu. Kayak gue lebih berani. Gue lebih berani. Gue lebih terbiasa buat nemuin orang secara langsung gitu kan. Gue lebih terbiasa buat nge-handle orang yang dimana itu. Orang itu apa ya. Butuh apa gitu. Butuh apa gitu. Gue lebih terbiasa. Ngomong langsung sama orang itu gimana. Ngadepin orang gimana gitu. Belum perfect emang. Tapi. Tapi gue bisa gitu. Om Wolf yang dulu kayak apa. Bandingin. Gue dulu. Gue dulu. Gak kayak gini. Gue dulu orangnya males gitu. Males itu kayak. Yaelah apa sih. Ya meskipun sekarang masih kayak gitu. Tapi. Gue lebih bisa ngondisiin. Kata-kata. Yaelah apa sih gitu. Buat sekarang gitu. Kalau kalian bandingin video dulu. Ngomongin video deh. Gue kalau ngomongin dulu sama sekarang. Soal video udah. Soal video clean sound gitu. Gue dulu orangnya. Oh segala macem bisa gue gasin. Ngomongin ini. Bungkus. Ngomongin itu. Bungkus gitu kan. Segala macem bisa. Meskipun gue. Gue masih bisa maksain. Buat ngobrol sesuatu yang sebenernya gak perlu dibahas gitu. Tapi gak tau ya. Sekarang kok gak bisa gitu lagi ya. Gue kerasa ada yang nahan gitu loh. Apa ya. Kayak sesuatu itu gak harus semuanya diomongin gitu loh. Tapi gimana. Gue dulu emang ngebet-bet. Bikin ini. Bikin itu. Bikin ini. Bikin itu. Ayo bungkus. Sampai-sampai. Kalian ngerasa gak ya. Tapi. Gue ngerasa. Dulu waktu bikin video itu. Gue sampe saking banyaknya bikin video ya. Saking banyaknya bikin video. Gue ngerasa video-video gue bikin itu ya. Ya udah asal jadi deh. Asal bikin deh gitu. Asal ada gitu. Sampai gue ngeperhatiin gitu. Saking. Quantity over quality gitu. Jadi ngetahin. Gue nyebut bahasa itu anjir. Terus di akhir Desember apa ya. Di akhir Desember gue. Gue apa ya. Ngelakuin sesuatu yang gimana ya. Gue cuma bondo nekat doang gitu. Gue cuma bondo nekat segala macem gitu. Yang dimana gue gak expect. Gak tau kepala gue kerasukan apa. Bisa ngambil choice pilihan itu juga gitu. Tapi like holy shit. Beneran bisa-bisa ngambil langkah itu. Gue juga heran gitu. Ya aku sih setuju aja sih pasti itu. Bilang kan. Gue bilang apa. Social interaction is at its finest gitu. Kan soal kerjaan bukan soal apa. Tapi ya. Sesuatu yang gila aja sih gitu loh. Apa itu mas Wolf nah. Itu bukan soal kerjaan bukan soal apa sih. Tapi. Apa ya. Sesuatu yang beda aja sih gitu loh. Gue gak nyangka. Apa ya. Tiba-tiba ada kejadian. Event lah. Bukan kejadian-kejadian. Lu tau-tau. Kesannya kayak tragedi beneran. Ada event lah gitu lah. Gue ambil pet nih. Jadi gue ada pet nih ya. Ada jalan nih. Antara ya sama enggak gitu. Dan entah kenapa gue ambil iya gitu. Gue gak tau. Kalian tanya alasannya kenapa. Gue gak tau mas Ian. Gue cuma ngikutin. Itu 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 cuma ngikutin insting doang sih. Cuma ngikutin. Gue cuma ngikutin apa ya. Entahlah. Itu tadi modal nekat doang gitu loh. Gue ngelakuin sesuatu yang seharusnya. Yang dimana itu itu. Bener-bener gambling banget buat dilakuin gitu loh. Tapi gue jah. Gue iya. Gue ambil iya gitu. Gue gak tau kenapa tapi gue ambil iya gitu. Dan. Gak tau ya. Gue expect bakal. Bakal everything gone wrong gitu. Abis itu shit. Bakal kacau balau gitu segala macem. Tapi. Tapi enggak sih. Gue gak nyangka aja apa yang gue ambil. Gue ambil keputusan itu itu. Selama yang gue liat selama ini loh ya. Gak tau ketepannya bakal kayak gimana gitu kan. Tapi. Selama apa yang gue liat selama ini. Tapi ya. Well smooth smooth aja gitu. Tapi kayak gue gak apa ya. Gak nyesel buat ngambil keputusan. Iya. Itu tadi gitu loh. Nah. Lagi minum tuh. Angin gue kesana ya. Dapet dua. Dapet lah. Tuh. Liat nih. Ini baru hang shot. Bukan hang shot sih. Shit. Gue nembak wanita. Anjir. Gak tau. Gue gak seseneng aja ambil keputusan itu gitu. Jadi oke gitu. Gue gak tau expect ke depan sih. Bakal aman-aman aja. Gue semoga ke tempatnya aman-aman aja gitu kan. Lancar lah gitu lah. Aman lah gitu lah. Gitu sih. Dah. Udahan ya. Thank you buat temen-temen yang udah apa. Yang udah nemenin selama 2021. Dan. Dan ayo kita. Ayo kita apa ya. Ayo kita song-song tahun 2022. Lebih gila lagi gitu kan. Ayo kita bareng-bareng. Jadi saksi hidup gitu lah. Jadi saksi hidup. Kalau tahun 2022 itu bukan tahun 2020 season 3 gitu. Tapi tahun 2022. Itu tahun yang lebih berharga lagi. Dari tahun-tahun sebelumnya gitu lah. Oke. Oke. Oke kan. Oke dong. Yaudah gitu aja. Oke sip. Gitu aja. Dadah.